Fenomena Super Blue Moon, diperkirakan akan muncul pada akhir Agustus ini, yakni 30 hingga 31 Agustus 2023. Blue Moon, adalah istilah yang digunakan untuk kemunculan bulan purnama tambahan, dalam satu periode kalender. Meskipun disebut sebagai Blue Moon, namun itu tidak ada hubungannya dengan cahaya bulan yang akan berubah warna menjadi biru. Hal tersebut, lantaran Blue Moon adalah penamaan untuk bulan purnama, yang diberikan oleh negara-negara barat. Super Blue Moon ini, akan menjadi yang terdekat, terbesar, dan paling terang pada tahun 2023. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, menjelaskan fase bulan ini bukan sekadar purnama biasa, tapi juga Blue Moon, yang berarti bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki empat bulan purnama. Saat fenomena ini terjadi, jarak bulan ke bumi sekitar 357.344 km. Fenomena Super Blue Moon ini juga, dapat menyebabkan 30 persen kecerahan bulan, dan peningkatan 14 persen pada cakram bulan seperti yang terlihat dari bumi. Penyebab terjadinya fenomena Super Blue Moon ini, karena orbit bulan mengelilingi bumi tidak membentuk lingkaran sempurna, sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi. Orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, tampak seperti lingkaran memanjang atau oval. Hal tersebut, berarti ada saat-saat dalam orbit 27 hari bulan, yang lebih dekat ke bumi dan lebih jauh di lain waktu. Fenomena Super Blue Moon juga, dapat terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama dari siklus lunar 29,5 hari, dan berada di perigi, titik terdekat dengan bumi di orbitnya. Mengutip dari laman resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Super Blue Moon kali ini, akan menghiasi langit Indonesia pada Kamis, 31 Agustus 2023, pukul 8.35 WIB, pukul 9.35 WIB, atau pukul 10.35 WIB. Untuk mengamati fenomena ini, menurut BRIN, cukup dengan mengarahkan pandangan mata ke arah bulan, dan bisa diamati dengan mata telanjang tanpa bantuan alat optik apapun. Diketahui, fenomena Super Blue Moon ini, bisa menyebabkan pasang surut air laut, serta membuat pemandangan lebih indah di malam hari apabila kondisi sedang cerah. Terima kasih sudah menonton!